Selamat datang di kanal Lintas Entertainment, kabar terbaru Lesti dan Rizky Bilar hari ini. Namun mohon hadiakan subscribe anda dan like videonya. Oke inilah beritanya. Lesti Kejora siap tampil kembali untuk ramaikan industri musik dangdut Indonesia. Lesti Kejora siap tampil kembali untuk meramaikan industri musik dangdut Indonesia. Lesti dipastikan tampil di perayaan HAT 28 Indosiar, yang bertajuk konser Raya 28 Tahun Indosiar Luar Biasa pada Januari tahun 2023. Ini akan menjadi penampilan perdana Lesti Kejora di televisi usai diterpak kasus penghinaan warga kepadanya beberapa waktu lalu. Tidak hanya bernyanyi, istri Rizky Bilar itu juga untuk pertama kalinya akan berbicara mengenai isi hatinya. Lesti Kejora perdana akan tampil di rumahnya, Indosiar. Setelah sekian lama tidak tampil di malam puncak HAT Indosiar ke-28, Lesti akan berbicara isi hatinya selama ini. Ujar Indra Mulyanto selaku VP Kreatif IEP seperti dikutip dari kapanlagi.com Sementara itu Harsiwi Ahmad selaku direktur programming SCM merasa bersyukur karena akhirnya Lesti Kejora siap tampil kembali untuk meramaikan industri musik dangdut Indonesia. Ya saya sudah ngobrol sama Lesti juga, Lesti siap untuk tampil di HAT Indosiar ke-28 dan insya Allah, ini akan menjadi penampilan Lesti perdana di TV dan itu di rumahnya sendiri dan kami sangat bersyukur. Mudah-mudahan dede Lesti kuat dan terus berkreatifitas bikin lagu-lagu baru lagi kemudian tampil lagi jadi juri lagi di Indosiar. Insya Allah kita doakan supaya kuat, kata Harsiwi. Untuk tampil di HAT 28 Indosiar, Lesti Kejora tidak ada permintaan khusus, namun sebagai pihak penyelenggara, Indosiar berusaha memberikan kenyamanan untuk penampilan Lesti Kejora nanti. Tidak ada permintaan khusus dari dede ya, karena anaknya juga sangat baik, dia ngerti dia serahkan pada Indosiar tapi Indosiar tahu apa yang dirasakan dede Lesti sehingga kita akan memberikan treatment ke dia, agar dia merasa nyaman. Kalau sudah nyaman dia akan bisa kembali ke industri dangdut dengan nyaman juga, ungkapnya. Harsiwi Ahmad pun tak bisa membocorkan segmen curhatan Lesti Kejora nanti akan seperti apa, tapi yang pasti Indosiar tidak ingin memberikan ruang hujatan untuk pelantun ku lepas dengan ikhlas tersebut. Saya belum bisa kasih bocoran yang pasti kita gak akan berikan ruang untuk hujat-hujatan. Kita tidak akan memberikan ruang untuk mengorek, kasusnya, kembali, katanya. Sementara itu Harsiwi Ahmad selaku direktur programming SCM merasa bersyukur, karena akhirnya Lesti Kejora siap tampil kembali untuk meramaikan industri musik dangdut Indonesia. Ya saya sudah ngobrol sama Lesti juga, Lesti siap untuk tampil di had Indosiar ke-28 dan insya Allah, ini akan menjadi penampilan Lesti perdana di TV dan itu di rumahnya sendiri dan kami sangat bersyukur. Mudah-mudahan dede Lesti kuat dan terus berkreativitas bikin lagu-lagu baru lagi kemudian tampil lagi jadi juri lagi di Indosiar. Rizky Bilar sebut ingin kembali hibur penonton di TV, Lesti Kejora segera comeback. Pasca tersandung berita-berita, Rizky Bilar resmi kembali dari berbagai program TV. Saat ini, Rizky Bilar masih fokus memperbaiki rumah tangganya bersama Lesti Kejora. Meski begitu, suami Lesti Kejora itu masih berharap bisa kembali muncul di layar kajian.